Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekan ini adalah pekan terakhir materi untuk matematika bisnis Di hari Rabu dan hari Senin kita akan belajar mengenai interpolasi polinom Ada dua metode khusus yang akan kita pelajari yaitu metode Newton dan Lagrange Nah, apa itu interpolasi polinom? Interpolasi polinom itu adalah pendekatan untuk mengestimasi nilai-nilai yang berada di antara titik-titik yang kita miliki Misalnya kita punya data penjualan produk A dari tahun 2010 sampai 2020 lalu kita mau estimate tanpa lihat data aslinya kita mau estimate eh tahun 2015 itu berapa ya penjualan produk A ya Nah, itu bisa ya Tapi kalau kita mau tebak eh kalau misalnya tahun 2030 itu berapa ya penjualan produk A Nah, itu namanya ekstrapolasi dan tidak dipelajari di matbis 2 ini Untuk interpolasi polinom kita bedakan berdasarkan ordernya Misal gambar-gambar ini, ini diambil dari gambar 18.1 di buku Untuk yang A, ini adalah interpolasi menggunakan polinom berorde 1 Yang B ordernya 2, yang C ordernya 3 Kita perhatikan jika order 1 kita butuh 2 data Order 2, 3 data Order 3, 4 data Secara umum untuk polinom berorde N kita akan butuh N plus 1 data Tidak perlu khawatir karena hasil estimate atau hasil interpolasinya itu tunggal Jadi, saya hitung, kalian hitung akan sama hasilnya Tapi, kalau misalnya ada perbedaan perhitungan atau pembulatan Itu mungkin akan sedikit berbeda pada hasil akhir Kita masuk ke pembahasan metode interpolasi Newton Dimulai dari bentuk umum Lalu akan kita bahas galatnya Berikut adalah bentuk umum dari polinom berorde N untuk metode interpolasi Newton Ingat, untuk polinom berorde N kita butuh N plus 1 data Nah, setelah ini akan dijelaskan B0 sampai BN itu dari mana dapatnya B0 adalah FX0 Yang ini Sementara B1 yang ini adalah selisih bagi antara FX1 dengan FX0 Rumusnya bisa dilihat yang ini Untuk contoh perhitungannya Selisih bagi antara FX1 dengan FX0 itu sama dengan FX1 dikurangi FX0 Dibagi X1 dikurangi X0 Nah, untuk B2 sampai BN Bisa mengadopsi ide yang sama Rumusnya bisa dilihat di sini Tapi tentu saja ada cara yang lebih mudah untuk menghitung BI-nya ya Baik, kita akan mencari nilai B1 sampai BI yang kita perlukan melalui tabel Ini adalah contohnya Misal, di soal kita diminta untuk mencari formula atau rumus dari polinom berorde 4 Ingat, kalau polinomnya berorde 4 berarti kita butuh 4 plus 1 data Ada 5 data Lalu, kita butuh juga B0, B1, B2, B3, dan B4 Oke, kita lihat kolom-kolom yang kita miliki ya Pertama ada kolom indeks Yang ini, kolom indeks 0, 1, 2, 3, 4 Ada 5 ya Lalu, yang ini Kolom XI dan FXI Ini adalah 5 buah pasangan data Yang kita miliki Ini diberikan di soal Lalu, ada juga kolom Order 1, order 2, order 3, order 4 Nah, sekarang B0 B0 itu yang mana B0 itu CFX0 Yang ini B0 Lalu, B1 B1 kita lihat kolom order 1 Yang ini Lalu, baris pertamanya adalah B1-nya Order 2 Baris pertamanya Dia adalah B2 Order 3 Baris pertamanya Dia adalah B3 Dan B4-nya ini Untuk nilai B0 Kita sudah tahu ya B0 itu yang ini FX0 Sementara, untuk nilai BI lainnya Kita cek Misal, untuk B1 B1 itu yang ini Kita cek Tanda panah merah ini Yang di sebelah kirinya Ini dan ini Selisih Bagi antara X1 Dan X0 Itu Rumusnya Masih ingat tadi ya FX1 Dikurangi FX0 Dibagi X1 Dikurangi X0 Ini gampang sekali Kalau kita lihat FX1 Dikurangi FX0 Dibagi X1 X1 Dikurangi X0 B2 Sama dengan Yang ini Sama dengan Ini Dikurangi ini Dibagi Dibagi X2 Dikurangi X0 Gimana? Mudah? Dengan cara yang sama Misal, kita mau tahu B3 B3 yang ini ya B3 berarti Ini Dikurangi ini Dibagi X3 Dikurangi X0 Lalu Misalkan B4 B4 yang ini Tinggal ini Dikurangi ini Dibagi X4 Dikurangi X0 Gimana? Super simple ya Kalau menggunakan Tabel Selanjutnya Galat untuk Metode Newton Ada dua Galat sebenarnya Dan galat relatif Untuk galat sebenarnya Masih sama Notasinya Epsilon true Itu sama dengan Nilai absolut Dari Nilai sesungguhnya Nilai sebenarnya Dikurangi Nilai hasil Estimasi kita Dibagi Nilai sesungguhnya Dikali 100% Sementara Untuk galat relatif Kita Hitung Menggunakan Rumus ini Untuk contoh soal Dari Metode Newton Gunakan Interpolasi Polinom Newton Order Dua Untuk Menghampiri Log 10 Bila Diketahui Nilai-nilai Dari Log 8 Log 9 Dan log 11 Tentukan Galat Sebenarnya Hampiran ini Kenapa Kita bisa Hitung Galat Sebenarnya Coba Kalian tahu Nggak Log 10 Itu berapa Ya Log 10 Itu Satu Jadi kita Bisa Hitung Galat Sebenarnya Berapa Oke Langkah pertama Yang kita Lakukan Kita Misalkan FX nya Sama dengan Log X Setelah itu Kita Buat Tabel Newton Tabelnya Seperti pada Contoh sebelumnya Kita Punya Beberapa Kolom Yang pertama Ada Kolom Index Lalu Kolom XI Dan FXI Lalu Ini Untuk Order Pertama Yang ini Untuk Order Kedua Nah Untuk Data Yang kita Peroleh Di Soal Kita Punya Log 8 Sama Dengan 0,9 Log 9 Sama Dengan 0,95 Dan Log 11 Sama Dengan 1,04 Nah Ketiga Data Tersebut Kita Set Kita Tetapkan X0 Itu 8 X1 9 X2 11 Nah Dengan Demikian Kita Kan Peroleh Yang ini B0 Yaitu FX0 Atau 0,9 Lalu B1 Kita Bisa Hitung 0,95 Dikurangi 0,9 Dibagi 9 Dikurangi 8 Nanti Kita Peroleh B1 0,05 Lalu Untuk B2 0,045 Dikurangi 0,5 Dibagi 11 Dikurangi 8 Nah Nanti Akan Kita Peroleh B2 Ini Negatif 0,00 167 Lalu Data B0 B1 Dan B2 Kita Tulis Dalam Formula Polinomialnya Nanti Kita Proleh F2 X Tinggal Kita Tulis B0 Ditambah B1 Dikali X Min X0 Ditambah B2 Dikali X Min X0 Dikali X Min X1 Dan Akan Kita Peroleh Hasilnya Seperti Ini Di soal Kita Diminta Untuk Menghampiri Nilai Log 10 Log 10 Kita Gunakan Formula Polinomial Berorder 2 Dari Hasil Sebelumnya Yaitu F2 10 X Kita Ganti Dengan 10 Kita Substitusi Lalu Kita Hitung Sehingga Kita Peroleh Log 10 Sama Dengan 0,9966 Dan Karena Kita Tahu Log 10 Itu Nilainya 1 Kita Bisa Hitung Galat Sebenarnya Epsilon T Galat Galat Sebenarnya Sama Dengan 1 Dikurangi 0,9966 Dibagi 1 Diambil Nilai Absolutnya Dikali 100% Sehingga Kita Peroleh Galat Sebenarnya 0,34% Kesimpulan Untuk Contoh Soal Tadi Yaitu Nilai Hampiran Log 10 Dengan Data-data Yang Diberikan Di Soal Lalu Kita Menggunakan Metode Interpolasi Newton Order 2 Kita Peroleh Nilainya Log 10 Sama Dengan 0,9966 Dan Nilai Ini Memiliki Galat Sebenarnya 0,34% Dengan Dinyatakan Kesimpulan Tadi Maka Materi Untuk Metode Interpolasi Newton Telah Selesai Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Dengan Soal-soal Tutorial Dan Tanya-jawab Di Grup Lain Baik Sampai Ketemu Di Materi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya-jawab 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 Tanya-jawab